para ulama juga menjelaskan diantara dikatakan seseorang merapikan soh itu, dikatakan ini kita berbicara tadi adalah masalah ketika berdiri terus bagaimana kalau seandainya orang itu solatnya duduk di tengah-tengah orang berdiri, bagaimana dia merapikan sohnya maka kalau orang itu solatnya duduk tidak pakai kursi, maka kata para ulama hendaknya pantat dia ini duduknya itu sejajar dengan kaki orang sehingga kalau dia solatnya misalnya menyelonjurkan kakinya, duduk tidak bisa melipat maka hendaknya pantat dia ini sejajar dengan kaki, sehingga bahu dia itu sejajar ketika dia solat, bahu dia itu sejajar dengan orang tersebut tetapi kalau solatnya pakai kursi karena ada sebagian orang orang tidak bisa duduk di lantai solatnya pakai kursi apalagi orang tua kalau di sini jarang mau lihat tapi kalau di Arab itu cek orang pakai kursi karena tahu orang tua di sini pakai ajib-ajib jarang pakai kursi tapi kalau di Arab itu anda lihat banyak orang biasanya solat pakai kursi maka kalau solatnya pakai kursi pakai kursi, maka seperti apa merapikan sohnya maka pada asalnya kaki kursi itu yang paling depan itu sejajar dengan kaki orang kenapa? karena ketika dia berdiri itu sejajar nantinya karena kadang-kadang biasanya orang itu duduk di kursi yang pakai semacam ini ada kursinya biasanya dia itu bisa ruku kadang-kadang atau kadang-kadang bisa ektidal kadang-kadang maka ketika dia ruku atau ektidal maka ketika dia berdiri itu sejajar dengan dengan orang di sampingnya ini kalau tidak memudaratkan orang di belakangnya karena kadang-kadang jarak antara sap pertama sap kedua itu spasinya itu tidak terlalu besar kalau kursinya dimundukkan ke belakang sangtuk orang di belakang kalau itu memudaratkan maka dia majukan kursinya kalau itu memudaratkan kalau tidak memudaratkan kebetulan di sap terakhir dia misalnya tidak ada orang di belakang dia seperti itu sehingga ketika dia berdiri itu sejajar dengan orang di samping di sampingnya atau dia kursinya dia pindah ke samping kalau di sampingnya kok? kosong misalnya ketika orang itu mau sujud dia taruh kursi di samping di sampingnya kalau di sampingnya kok? kosong dan itu mungkin paling bagus dia sholat dekat pojok ambil kursi di pojok jadi ketika dia mau ruku atau apa kursinya dia taruh di samping sehingga tidak mengganggu orang itu juga bisa melakukan demikian terima kasih video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya